Selain depik, petugas gabungan yang menggelar razia penerapan protokol kesehatan Sabtu malam juga menemukan pelanggaran di salah satu KP di kawasan Jalan Ayani, km 5, Banjarmasin. Namun dalam giat ini, pengunjung menyayangkan perilaku petugas yang tidak cuci tangan saat memasuki KP. Puluhan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi dakota Kopi Shop di Jalan Amatiani, km 5, Banjarmasin saat melakukan razia penerapan protokol kesehatan di tempat usaha makan-minum Sabtu malam. Meski tertempel tulisan pelopor kesehatan Kopi-19, petugas setelah menindak pihak pengelola KP dengan sanksi denda uang Rp150.000 karena dianggap melanggar aturan kapasitas orang dilatih batas. Tidak melanggar protokol Kopi-19 sedangkan kami disitu ada tertera stiker lagi dulu kami pelopor penegakan Kopi-19 Semua protokol yang dimaksud sudah kami jalankan. Terus, tapi jadi bayar denda kenapa? Karena ada yang dilanggar katanya, tapi tidak disebutkan secara spesifik. Karena mereka ada yang ditemukan tidak memakai masker, ada yang tidak menjaga jarak. Makanya kita tegur, kita limba untuk memakai protokol kesehatan. Nah, jadi otomatis ini bukan limbaan yang pertama kali, sudah sering dilakukan. Tapi karena tidak begitu diindahkan, ya jadi dilakukan tindakan. Sidak wajib protokol kesehatan di tempat kerumunan ini mendapat tanggapan miring dari pengunjung yang melihat petugas masuk ke dalam kapi tanpa cuci tangan. Pemeriksaannya bagus aja lah, maksudnya tetap harus dilaksanakan. Pemeriksaan dirutinkan, jadi semua tempat tapi merata. Jadi bukan hanya tempat seperti ini aja. Terus, yang memeriksa jaga protokol kesehatan. Tolong pakai maskernya yang betul, bapak-bapaknya. Cuci tangan, tadi masuk, kita pengunjung kan mengikuti protokol kesehatan. Meski Banjarmasin sudah dinyatakan pemerintah kota bebas corona atau daerah zona hijau, namun raja penerapan protokol kesehatan terus dilakukan aparat gabungan guna mencegah kembali penyebaran COVID-19. Dari Banjarmasin, Suhardian, Anyus, Melaporkan.